Ini ditemukan sebuah keanehan. Tidak hanya manusia saja yang mengalami kelainan dalam hal genetik, tapi hal ini juga terjadi pada hewan. Seorang lelaki bernama Pak Mubarok yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang menggali kubur. Membuktikan hal tersebut, ia memiliki seekor kambing yang melahirkan anak kambing dengan wajah. Seperti monyet, Bapak Mubarok sendiri sebelumnya bermimpi aneh. Ia mengaku bahwa sebelum kelahiran kambing berwajah monyet tersebut, ia bermimpi melihat separuh bulan. Kisah mimpi separuh bulan ini dianggapnya sebagai prasangka bahwa kambing peliharaannya akan menghasilkan anak kambing dengan wajah separuh-separuh, separuh monyet, separuh kambing. Pak Mubarok juga berjanji bahwa dirinya akan mengurus anak kambing tersebut dengan penuh kasih. Sayang.